Arunian berhasil menyingkirkan Daniel Dubov dan lolos ke perempat final Speed Chess Championship Salah satu kemenangan Arunian ditandai oleh serangan brutal di sayap raja yang berakhir dengan skagmat setelah pengorbanan menteri Sebagai putih, Daniel Dubov membuka dengan ready opening Pion D4, E3, kuda raja dikembangkan Pion C4, Pion E6, kuda C3, lalu B6, dan B3 Kedua belah pihak, Vian Seto Kuda D7, Pion ditukar, Pion makan, dan gajah E2 Pion A6, mengamankan sayap menteri Dubov Rokadi Gajah D6 Benteng E1 Dan Arunian mulai menaikkan H5 Gajah mundur Membantu pertahanan juga melakukan shadowing Menteri E7 Menteri C2 Persiapan untuk menekan raja Setelah Raja Rokadi Raja otomatis terkena shadowing Dubov melanjutkan dengan A4 Lalu kuda G4 menekan Pion H3 menyerang kuda Tapi kuda dibiarkan Kuda E5 dimainkan Sekarang, kalau Pion makan kuda Pion akan makan Pion Mengancam kuda Dan jika kuda menyelamatkan diri Menteri H4 ancaman skagmat Kalau Dubov berusaha menciptakan lubang Untuk melarikan diri Ini tidak akan berhasil Karena Kuda makan Pion skag Pion makan dan skagmat Karena itu Kuda makan kuda dipilih Gajah makan Dan Pion F4 Gajah mundur Lalu kuda E2 Disini taktik clearance D4 dimainkan Membuka ruang bagi gajah Kuda makan Pion Gajah makan Dan sesudah gajah makan Menteri menyusup ke sayap raja Benteng E2 mempertahankan diri Tapi Menteri G3 Ancaman skagmat Ini memaksa Pion makan kuda Lalu Pion makan Membuka file benteng Dubov berusaha membalas Dengan ngancam skagmat Tapi sangat mudah Benteng D7 Dia kemudian lanjutkan Menteri F5 Lalu Menteri H4 Di langkah 24 Dubov melakukan blunder Gajah makan Pion Dan ini adalah skagmat Dalam 4 langkah Dimulai dengan Menteri skag Raja naik Pion G3 skag Raja mundur Kemudian Menteri dikorbankan skag Raja makan Lalu skagmat Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.